Pemirsa, untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, kita tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik, kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan. Beberapa langkah sederhana bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental. Pertama, katakan hal positif pada diri sendiri membuat kita lebih optimis. Kedua, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Ketiga, fokus pada satu hal pada satu waktu. Keempat, olahraga. Tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati sebelum dan sesudah berolahraga. Kelima, makanlah makanan lezat dan sehat yang mampu menyehatkan otak. Kenam, lakukan sesuatu untuk orang lain. Bersikap membantu dan ramah adalah cara yang baik untuk membangun harga diri. Terakhir, istirahat dan tidur tepat waktu. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Hidup Sehat. Dan tentunya kita akan melanjutkan pertanyaan yang tadi. Jadi menarik ya pemirsa di rumah, juga pasti penasaran ya Zee? Betul sekali, Syahada. Jadi menyimpan dendam secara terus menerus, katanya dapat meningkatkan resiko terkena tekanan darah tinggi hingga jantung. Itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta ya jelas ya, karena kesehatan jiwa, stres itu berhubungan dengan kesehatan fisik. Pada waktu seseorang menyimpan dendam, ada rasa amarah yang berkepanjangan, itu akan membuat suatu susunan saraf pusat yang namanya sistem saraf simpatis itu bekerja. Sistem saraf simpatis itu bekerjanya dia adalah membuat pembuluh darah semakin mengecil, atau fasokonstriksi, kemudian jantung berdetak lebih kencang, mata juga menjadi lebih tajam, dan itu membuat tubuh siaga penuh. Nah dalam kondisi seperti inilah, kalau berkepanjangan, maka ini bisa memicu munculnya berbagai gangguan-gangguan kesehatan fisik lainnya, seperti hipertensi misalnya, diabetes, penyakit jantung, bahkan stroke juga bisa terjadi ya, pecahnya pembuluh darah. Karena tadi ada emosi yang berlebihan, yang dia tidak punya mekanisme manajemen stres yang baik untuk mengontrolnya. Jadi berhubungan sekali ya, antara kesehatan jiwa dan kesehatan fisik, khususnya tadi dalam menyimpan dendam, emosi, atau amarah yang berlebihan. Nah berarti benar ya Zik, kita tuh harus memaafkan, mengikhlaskan supaya relax. Nah dok, ini kan supaya bisa membantu menjaga kesehatan jantung, tapi nih dok, ini sebenarnya yang paling berbahaya adalah ketika amarah itu disimpan atau lebih baik dikeluarkan aja? Ya, jadi sebenarnya amarah itu adalah emosi manusia yang alamiah. Nah bagaimana kita kemudian bisa melakukan langkah-langkah untuk meregulasi amarah itu yang penting. Jadi yang pertama, itu ketika kita punya emosi-emosi negatif, validasi dulu perasaan kita. Oke, saya lagi marah nih, saya lagi kesel, saya agak dendam nih sama orang ini, oh perlakuannya nggak baik. Nah itu validasi dulu. Baru yang kedua adalah ventilasikan. Dengan bercerita pada orang yang kita percaya, bikin journaling, menulis di buku harian misalnya, atau mendengarkan musik yang lirik dan notnya relate dengan kehidupan kita, itu bagian dari ventilasi. Baru yang ketiga adalah regulasi emosi kita tersebut. Dengan cara mengatur pernafasan, ada teknik pernafasan namanya teknik nafas 478. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang dari murut 8 detik. Nah itu akan membuat oksigennya cukup tuh ke dalam paru-paru kita dan akan mengurangi tingkat stresnya. Kalau sudah coba tarik nafas dalam hembuskan perlahan masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Aduh, menarik sekali dokter. Relax healing gitu kan. Dan berbagai teknik regulasi emosi lainnya seperti teknik grounding, mindfulness, relaksasi, atau berolahraga itu juga merupakan regulasi emosi yang sangat baik sekali. Dan kalau misalnya semuanya tersebut sudah dilakukan, tapi kok saya masih stres, masih menyimpan dendam, masih ada amarah yang berlebihan, jangan ragu-ragu konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Bisa jadi ada suatu gangguan kejiwaan yang sedang kita alami ya dalam tingkatan yang mungkin ringan, sedang, atau berat, yang kalau ternyata diberikan terapi yang sesuai, maka gangguan-gangguan tersebut akan berkurang, akan hilang, dan kita bisa berfungsi, bisa produktif kembali dalam kehidupan kita. Dokter, berarti tadi katanya menyimpan dendam secara terus menerus itu memiliki resiko 50% lebih tinggi untuk terkena penyakit dengan rasa nyeri seperti sakit kepala dan juga gangguan lambung. Itu benar gak dok? Fakta atau mitos? Ya, itu juga fakta gitu ya. Karena tadi ya kalau kita menyimpan dendam, emosi amarah yang berlebihan, ada hormon stres yang namanya kortisol tadi yang bisa mempengaruhi peningkatan asam lambung bisa terjadi di sana, otot-otot menjadi terlalu tegang, dan itu yang bisa berdampak ya kalau berkelanjutan terhadap kondisi kesehatan fisik. Banyak tuh pasien-pasien saya tuh yang dikonsulkan sama dokter penyakit dalam, dokter jantung misalnya, aduh ini kok sakit, mahnya gak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian kok ini pusingnya gak sembuh-sembuh, tapi sudah diperiksa semua, normal gak ada gangguan. Nah, waktu coba saya tanyakan lebih jauh dan telusuri, ternyata ada dendam, ada stres, ada akar pahit, ada inner child yang terluka, yang belum tuntas tuh. Nah, ketika itu semua kemudian ditangani, keadaannya menjadi membaik. Nah, inilah yang kita sebut reaksi psikosomatik. Psikosomatik itu berarti dia keluhannya kerasa nih di fisiknya, tapi penyebabnya bukan dari organnya, tetapi dari pikiran, dari perasaan yang berat, manajemen stres yang kurang bagus, dan juga mungkin aktivitas yang sudah terganggu dalam kesehariannya. Nah, ini menarik banget nih dok, tadi berkaitan dengan pikiran dan juga perasaan yang masih berat. Ini juga menarik banget untuk kaum perempuan. Katanya, menyimpan amarah yang terlalu berlebihan di dalam diri, juga bisa menyebabkan penuaan dini. Ini fakta atau mitos dok? Wah, itu fakta lah ya, benar sekali. Fakta, benar banget dok. Gak boleh marah-marah ya, biar gak cepat tua. Nanti cepat keriput ya, itu kenapa dok memangnya? Ya, jadi karena memang yang namanya stres itu ya, menyimpan dendam, emosi itu, itu bukan hanya berpengaruh kepada fisik ya, tetapi di dalam tubuh itu ada imunologis, ada hormonnya, ada endokrinnya, nah itu bisa terpengaruh semuanya. Bahkan sel-sel tubuh yang harusnya tadi tetap muda, bisa cepat untuk menjadi lebih tua gitu ya. Dan itu yang bisa berdampak kepada kita ngeliat orangnya, ini umurnya masih segini, tapi kok mukanya udah tua banget gitu ya rasanya. Karena tadi, stres yang tidak teratasi dengan baik, ada dendam, amarah, emosi yang terlalu berlebihan dan berkepanjangan. Berarti sebenarnya yang paling murah itu kita harus memaafkan ya, itu skincare paling murah ya, Syahda. Skincare paling murah benar, perawatan paling murah juga memaafkan. Nah dok, tapi kan kelihatannya mungkin kalau kita bicara teknis, secara kedokteran kan ada teori-teorinya, fase-fasenya, tapi di diri kita sendiri pun agaknya susah nih dok, berat nih dok, bagaimana kemudian cara kita menangani itu, memaafkan. Oke, jadi sebenarnya memaafkan itu ya adalah merupakan kontrol terhadap diri kita. Nah sekarang ini kan dalam kehidupan kita, kita punya sirkel-sirklenya, ada sirkel yang bisa kita kontrol sepenuhnya, yaitu diri kita, pikiran, sikap, perilaku kita. Tetapi ada di luar sana hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan 100%, sikap orang lain, perlakuan orang lain yang buruk kepada kita, omongannya di medsos yang nyakitin hati kita misalnya gitu ya, itu semua kan nggak bisa kita kendalikan. Tetapi seringkali kalau kita marah, dendam, emosi, kita fokus kita itu pada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan tersebut. Energi kita kita habiskan tuh, oh kenapa ya dia seperti itu, kok kayak gitu ya sikapnya, kok ngomongnya seperti ini sih di medsos misalnya. Padahal itu nggak bisa kita kendalikan dan itu bikin energi kita makin habis dan kita jadi mental breakdown gitu ya, jadi kehabisan energi, kemudian mental kita jadi terganggu. Nah pada saat memaafkan, sesungguhnya kita sedang fokus pada diri kita sendiri, bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain tidak harus mendefinisikan perasaan bahagia dan damainya kita. Kita yang menentukan bagaimana kita bisa damai, bisa bahagia dengan hidup kita. Dan memaafkan adalah menerima sesuatu yang nggak bisa kita rubah, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi kehidupan kita sendiri. Oke dokter, mungkin kita akan terus selanjutkan lagi pemirsa, ini perbincangannya sangat menarik ya Syahda ya, karena saya rasa semua orang juga merasakan ini, tapi setelah yang satu ini.